5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Halo adik-adik semuanya Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih Kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 ya Saat ini kita belajar di tema 3 Benda di sekitarku Subtema 2 Wujud benda pembelajaran Yang keempat Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Melihat benda cair lebih dekat Seperti benda padat Benda cair juga banyak loh di sekitar kita Sekitar 70% permukaan bumi Tertutup oleh air laut Tubuh manusia hampir 2 per 3 bagian Merupakan cairan Air adalah benda cair yang sering ditemui Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair adik-adik Ya yang termasuk benda cair contohnya ya adik-adik Minyak goreng, bensin, madu, saus, kecap, sirup ya Lalu air teh, air susu Itu termasuk dalam benda cair Dan ternyata bumi kita itu 70% itu terdiri dari air laut adik-adik Dan tubuh kita sendiri itu Hampir 2 per 3 bagian Merupakan cairan Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah adik-adik? Pernah ya pastinya ya Bagaimanakah bentuk air tersebut? Maka bentuk airnya akan apa adik-adik? Kalau tumpahnya ke lantai ya Dia akan berjejeran di lantai Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air yang di dalam gelas? Tentunya berbeda adik-adik Kalau air di dalam gelas itu bentuknya akan seperti gelas Tapi ketika tumpah Bentuknya akan mengikuti bentuk tempat air itu tumpah Misalnya di lantai ya Dia akan mendatar seperti lantai Itu tadi benda cair adik-adik Lakukan kegiatan berikut ini Untuk mengetahui sifat-sifat benda cair Nah adik-adik coba Ayo kita mengetahui sifat benda cair Siapkan alat dan bahan sebagai berikut ya Pertama siapkan air dan minyak goreng Lalu siapkan ember Siapkan gelas dan siapkan kantong plastik Lalu langkah-langkahnya bagaimana Kak Citra? Nah langkah-langkah percobaannya Masukkan air ke dalam ember Nah kemudian ke dalam gelas ya Setelah dimasukkan ke dalam ember Masukkan ke dalam gelas Dan terakhir ke dalam kantong plastik Ya adik-adik ya Lalu lakukan hal yang sama dengan minyak goreng Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini Nah adik-adik ketika kalian memasukkan air ke dalam ember Maka bentuknya akan bagaimana adik-adik? Ya bentuknya akan seperti ember Ketika kalian memasukkan airnya ke dalam gelas Ya bentuknya akan seperti gelas Ketika kalian memasukkan ke dalam kantong plastik Ya bentuknya seperti kantong plastik Begitu juga dengan minyak goreng adik-adik Nah sekarang disini Kak Citra punya tabel percobaan Nama benda cair apa saja yang kalian teliti Contohnya disini Kak Citra beri air, minyak goreng, kecap, bensin, madu dan lain sebagainya Kalian bisa meminta tolong kepada orang tua kalian Untuk menyiapkan benda-benda cair untuk kalian amati Nah air sekarang Apakah air itu bentuknya berubah sesuai wadahnya ketika dipindah-pindah tempat Atau tetap bentuknya Ya jadi dimasukkan ke dalam gelas ya seperti gelas Nah dari gelas itu dituang ke ember Bentuknya seperti gelas Itu berarti bentuknya tetap loh adik-adik Tidak ya Tetapi disini bentuknya itu berubah sesuai wadahnya Lalu apakah air itu dapat digenggam atau disentuh adik-adik Atau tidak dapat digenggam Ya air itu dapat digenggam atau disentuh ya adik-adik ya Lalu minyak goreng Minyak goreng itu bentuknya berubah sesuai wadahnya atau tetap Ya bentuknya berubah sesuai wadahnya Lalu apakah dapat digenggam atau tidak dapat digenggam Bisa digenggam ya adik-adik ya bisa disentuh Kecap adik-adik Nah kecap itu bentuknya juga selalu berubah-ubah sesuai wadahnya Ya bukan tetap adik-adik Kalau tetap itu benda padat Apakah dapat digenggam atau tidak dapat digenggam Ya dapat digenggam Jadi kecap itu termasuk benda yang bisa kita genggam juga Kita sentuh juga Berikutnya ada bensin Nah apakah bentuknya berubah sesuai wadahnya atau tetap Ya bentuknya berubah sesuai wadahnya Dapat digenggam atau tidak dapat digenggam adik-adik Ya dapat digenggam Lalu madu nih adik-adik ya Kak Citra suka minum madu ya Apakah bentuknya berubah sesuai wadahnya Ketika dimasukkan gelas seperti gelas ketika dimasukkan botol seperti botol Atau bentuknya tetap Nah bentuknya itu selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya Lalu apakah madu itu dapat digenggam Iya madu dapat digenggam ya adik-adik ya Nah ini tadi hasil percobaan pengamatan kita terhadap benda-benda cair Ternyata benda cair itu bentuknya berubah sesuai wadahnya dan dapat digenggam Nah kesimpulan kita benda cair itu mempunyai sifat Satu bentuknya itu berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya Lalu benda cair itu bisa disentuh, dipegang atau digenggam Nah itu tadi sifat benda cair Apa saja ya manfaat benda cair bagi kehidupan kita Nah kalau benda cairnya berupa air ya manfaatnya banyak adik-adik Untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci ya Lalu kalau manfaatnya benda cairnya bensin Untuk bahan bakar kendaraan Untuk motor, untuk mobil dan lain sebagainya Kalau benda cairnya minyak goreng Ya untuk menggoreng sesuatu ya Menggoreng ayam, goreng, membuat nasi goreng Intinya untuk memasak Nah coba adik-adik sebutkan benda cair yang lain Dan manfaatnya untuk kehidupan kita Tubuh manusia itu adik-adik Dua per tiga bagian terdiri atas air Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas Jadi adik-adik minumlah air putih Sesuai takaran setelah kalian bermain Seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola Nah karena 70% atau dua per tiga bagian tubuh kita terdiri dari air Kita harus banyak minum air putih adik-adik Ya air putih itu sangat sehat untuk kita Nah disini permainan memantulkan bola dan menangkap bola Itu diawali dengan pemanasan Adik-adik tahu kan ya pemanasan itu gunanya banyak sekali Mempersiapkan kita sebelum kita melakukan olahraga Nah pemanasannya caranya Buatlah dua barisan dan pantulkan bola kepada teman di sebrangmu Misalnya di titik yang baris pertama ini kamu Ini temanmu Nah kamu pantulkan biar ditangkap oleh temanmu yang ada di sebrang Itu cara bermain pemanasan sebelum kalian melakukan permainan memantulkan bola Setelah itu lakukanlah permainan berikut adik-adik Setiap kelompok harus memindahkan bola Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan Siswa yang paling cepat memindahkannya dialah pemenangnya Jadi ini permainan bisa dilakukan secara berkelompok Siapa yang paling cepat memantulkan bola sambil berjalan Dan menuju titik lainnya Yang paling cepat itu pemenangnya Jadi kalian bisa berlomba dengan teman-teman kalian Permainan bola itu diperlukan kerjasama antar anggota kelompok Bentuk kerjasama contohnya adalah gotong royong adik-adik Nah apakah kalian pernah bergotong royong? Pasti pernah ya Nah perhatikan gambar berikut Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing Bapak-bapak membantu membersihkan lahan Ada yang membantu tenaga Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan Seperti pasir, semen, cat, dan lainnya Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat Anak-anak bergembira Karena anak-anak dapat bermain di lapangan Apa ya adik-adik yang menyebabkan pekerjaan mereka tadi cepat selesai? Ya karena mereka saling bergotong royong Mereka membagi tugas dengan adil adik-adik Jadi pekerjaannya cepat selesai Pekerjaan cepat selesai karena dilaksanakan secara bergotong royong Gotong royong itu membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain Nah gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban Demi kepentingan bersama Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong Melahirkan persatuan Sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul Nah itu tadi ya betapa pentingnya gotong royong Gotong royong dalam hal kebaikan Adik-adik telah mengetahui kegiatan gotong royong Coba adik-adik tuliskan atau sebutkan contoh kegiatan gotong royong tersebut Nah disini Kak Setra punya beberapa contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal, di rumah, dan di sekolah Jika di lingkungan tempat tinggal bisa memperbaiki tempat ibadah Membangun jalan, membersihkan selokan Itu biasanya gotong royong yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal atau di masyarakat Kalau di rumah kita bisa bergotong royong, membersihkan rumah, merawat tanaman, membersihkan alat makan, mencuci alat makan Itu bisa kita lakukan dengan gotong royong Lalu di sekolah kita bisa bergotong royong itu membersihkan ruang kelas dengan cara piket Membersihkan taman sekolah, mengerjakan mading sekolah Mading sekolah itu majalah dinding sekolah Menyelesaikan tugas kelompok itu juga bergotong royong di sekolah Nah ini tadi contoh-contoh kegiatan gotong royong Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 3 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih